Terima kasih Pemirsa bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di seputar Jambi. Pemirsa satu orang anggota KPPS di Kabupaten Surulangun meninggal dunia pada malam sebelum melakukan pencoblosan. Beratnya tugas KPPS sebagai salah satu petugas yang menjamin kelancaran dan keselesaian pemilu serantak 2024 ini tentu menjadi catatan sendiri bagi KPU. Di mana berdasarkan data yang diberikan oleh KPU Surulangun, ada satu orang anggota KPPS di Surulangun yang berada di desa Sungai Rotan, Kecamatan Mandiangin meninggal dunia karena kelalahan tepat pada malam sebelum hari pencoblosan. Gandif teknis KPU Surulangun, Ari Wibawa mengatakan, KPU RI melalui KPU Surulangun mengucapkan duka yang mendalam sekaligus memberikan santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia tersebut. Kemarin yang meninggal juga, satu itu sudah kita datang dan kita bantu dari KPU RI langsung untuk bantuan. Di mana itu? KPS mana itu? Di Sungai Rotan. Itu akibat faktor apa? Itu pasca di hari H. Sementara itu, untuk para anggota KPPS maupun PPS yang jatuh sakit pasca hari pencoblosan sendiri, KPU menyebutkan saat ini sudah ada enam orang. Namun ke enam anggotanya tersebut sudah mendapatkan pengobatan dan perawatan agar segera kembali pulih seperti semula.